Hai hai ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus kira-kira nek wali kota Solo sudah dilantik jadi wakil presiden pada Oktober nanti apakah ngoser masih akan memegang omongannya ya sorry-sorry bayla nek inyong belas orang aja mani gugu omongan neng rungok nabai wespok gah eh eh lah kok lah kok kok logatku tadi ngapak ngini sesetak ulangi lagi apakah penggemar ngos-ngosan masih mempercayai Gibran bila sudah dilantik jadi wakil presiden mewakil siwes hilang rasa ilfil sebah jangan kan meyakini kebenaran bicaranya dia bicara apa ya konkret saja golek nafkah keluarga lebih penting bukan soal apa-apa sudah puluhan isu atau topik di ngos-ngosan ini yang mempertanyakan apa yang pernah disampaikan wali kota Solo itu lah kok kemarin kayak gitu diulangin lagi waktu ada refleksi tiga tahun pemerintahan Gibran Teguh dia bilangnya tetap mengawal pembangunan Solo meski sudah jadi wakil presiden katanya wakil presiden nggak hanya duduk di kantor saja beberapa rencana pembangunan Solo kalau kedepan sudah diselesaikan MOU nya dengan pihak lain baik yang anggaranya dari APBN APBD CSR maupun sumber di luar yang pasti sebelum pilkada Gibran Teguh akan diberhentikan terkecuali bila tidak mencalonkan sebagai kepala daerah mungkin Gibran akan diberhentikan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih masalahnya apakah Pak Teguh mau konsentrasi gantiin Gibran atau pilih nggak maju daripada menghadapi calon yang didukung Gibran kalau dari berbagai pemberitaan sepertinya ada Gusti Mangkun Negara 10 yang ditawar-tawarkan wali kota Solo buat menggantikan kepemimpinannya masih muda cerdas smart etitudenya juga bagus pengalamannya jadi Mangkun Negara 10 itu pemimpin di Mangkun Negara hingga hari ini PDIP belum menentukan belum memutuskan bakal mengusung siapa mereka masih konsentrasi dengan pilpres dan pilek pilek, pilek, pilek hasil pilek lokal PDIP masih tetap menguasai suara partai di Solo nah pilkada Oktober nanti jelas bakal jadi ajang pertarungan antara kekuatan Gibran dengan PDIP tapi Mbak Yusyo rame omong kuwi melainkan menyoroti apa yang disampaikan sulungnya Jokowi saat refleksi 3 tahun pemerintahan benarkah dia masih sempat? masih punya waktu? masih berkepentingan atas pembangunan di Solo? nah yang maju ketua omong PSI alias adik kandungnya sendiri Mbak Yus masih percaya tapi jika bukan apalagi nanti orangnya Gibran rasa-rasanya kepeduliannya hanya lip service semata lamis masih kan kita mempercaya yang disampaikan usai janji-janji palsunya terbukti dia hianati sendiri ada banyak tuh rekaman-rekaman yang dia sampaikan di depan wartawan gak akan maju pil pres nyatanya yom bel lidah tidak bertulang ah yang bertulang yangel yok dan pengen tahu jika bila ditanya soal janji yang tidak ditepati dia hanya akan menjawab terima kasih masukannya maturnuon atas kritikannya jika dua kalimat itu keluar dari mulutnya pertanda hati kecilnya mengakui salah tinimbang berapologi malah wagu atau tambah kebongkar topengnya ya toh ya wes pasrah wai gimana masih bisa ngawasi ngawal memantau pembangunan di Solo apa dia gak sadar presiden yang bakal dilantik usianya itu sudah menginjak 73 tahun itu pertama apa konsekuasinya dengan bos usia manu lah begitu ya ban serb bakal sering dipakai ibarat ban utama wes mulai kehilangan benang jahitnya wes halus gundol derawasi bila nekar dipakai maka yang sering dipasang otomatis ya ban serb ya melewati jalan bebatuan jalan menanjak melalui derasnya air serta medan sulit lainnya aku kaya kelingan lagu nih atori kedua jalan etes dan sedah merah dua anak-anak gibran yang usianya masih kecil otomatis gak bisa ditinggal begitu saja lawong jadi wali kota sabtu minggu maunya masih sama anak-anaknya kok agenda wali kota dikasihkan semua ke wakil wali kota yombong jagong peresmian pertemuan nerima tamu dan beragam agenda lain-lainnya yang gak percaya tanya Pak Teguh tuh wakilnya yang sekarang sabtu minggu justru lebih padat dibanding hari kerja soalnya agenda wali kota dan wakil dia jalankan sendiri nah nek kayak gitu kapan bisa mantau pembangunan Solo ayo genah ngimpi dia ngerti dan bilang begitu soalnya banyak masyarakat Solo ini dogel loh dua pimpinan masih muda ngomongannya kaya gelut lunyune sakpole apa yang bisa diharapkan ketika dia sudah jadi RI2 makanya Mbak Yu belaswe seorang anjel yang ngamih dipegang sopone gitu loh sederhana saja dengan perumpamaan lain silahkan nanya ke jajaran PDIP dulu janji-janjinya bagaimana dulu apa yang pernah disampaikan katanya ikut apa perintah ketua umum dulu katanya belum cukup pusiah dulu katanya belum berpengalaman dulu katanya tegak lurus nah sekarang ingat loh ingat ini bukan nyinyir gitu loh tapi jika ada penguasa yang lambene calcu sak geleme dewe masih kan kita sebagai rakyat akan mempercayai apa yang disampaikan ayo ini Mbanggelo ya warga Solo harus menyiapkan deretan kekecewaan berikutnya rakyat Solo atau sebenarnya rakyat manapun saja lah omongan seorang pemimpin mestinya sesuai dengan apa yang dilakukannya satu kata satu perbuatan sebagai perempuan kerungu lanangan ngomongan gombalmu kio lah pengen ngucek ngucek ngucir tuh bibirnya biar tidak sembarangan berkata-kata ya loh orang sembarangan omong orang sembarangan janji apalagi seorang pemimpin mesti menjalani apa yang pernah disampaikan bila faktanya begini lima tahun ke depan ya mari nikmati Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang gak bisa ngertiin rakyatnya Mbak Yus ya Alhamdulillahnya gak memiliki beban berat lawong berat tidaknya beban kan ada di pikiran kita masing-masing juga termasuk para pendukungnya silahkan itu dinikmati lima tahun ke depan kalian ngedumel gak karuan dulu Mbak Yus itu ngedukung Jokowi sembilan tahun muji-muji masih mending yang setahunya aja yus gak jelas lah belum dilantik saja sudah bikin runyam situasi dan kondisi rakyat gitu loh isu-isu yang sekarang masih jadi perbincangan saja mereka abaikan acuh, cuek, gak peduli ya yuk bersama kami bukan pendukung Prabowo Gibran menertawakan situasi ya tau mau ketawanya yuk ojo temen-temen secukupnya wae ya tau kayak makarnya gak boleh duit oke segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus hari ini kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!